Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ria Fusfitasari dari SD Muhammadiyah Manjad Gresik Saya akan menjelaskan tentang apa itu sekolah ramah anak Kita simak ya Ini sekolah kami SD Muhammadiyah Manjad Gresik Sekolah kami juga dikenal dengan sebutan SDMM Saat ini kami bertekad menjadi sekolah ramah anak Apa itu sekolah ramah anak? Sekolah ramah anak adalah satuan pendidikan formal, non formal, dan informal Yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak Termasuk mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di satuan pendidikan Prinsip SRA merupakan turunan dari hak dasar anak Terdiri dari kepentingan terbaik bagi anak, non diskriminasi, partisipasi anak, hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta pengelolaan yang baik Kondisi yang diharapkan dalam sekolah ramah anak terdiri dari barisan Yaitu bersih, asri, ramah, indah, inklusif, sehat, aman, dan nyaman Ada empat konsep dalam sekolah ramah anak Yaitu Yang pertama, mengubah paradigma dari pengajar menjadi pembimbing orang tua dan sahabat anak Kedua, orang dewasa memberikan keteladanan dalam keseharian Ketiga, memastikan orang dewasa di sekolah terlibat penuh dalam melindungi anak Keempat, memastikan orang tua dan anak terlibat aktif dalam memenuhi enam komponen sekolah ramah anak Apa sih enam komponen sekolah ramah anak? Yaitu yang pertama, kebijakan sekolah ramah anak Kebijakan sekolah ramah anak merupakan suatu komitmen daerah dan sekolah dalam mewujudkan sekolah ramah anak Ditunjukkan dalam bentuk deklarasi SK Tim SRA, SK Pemerintah Daerah, dan kebijakan sekolah lainnya yang berperspektif pada anak Yang kedua, pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak anak dan sekolah ramah anak Minimal ada dua orang pendidik atau tenaga kependidikan yang terlatih hak anak dan sekolah ramah anak Di SJMM, kami sudah mempunyai tiga pendidik yang sudah terlatih di sekolah ramah anak Yang ketiga, proses belajar yang ramah anak Menciptakan proses belajar dan mengajar yang menyenangkan Proses pendisiplinan yang dilakukan tanpa merendahkan martabat anak dan tanpa kekerasan Keempat, sarana dan prasarana ramah anak Memastikan menjaga agar sarana dan prasarana di sekolah nyaman, aman, dan tidak membahayakan anak Seperti pemasangan rambu-rambu di tempat berbahaya, penumpulan ujung meja, toilet bersih dengan air mengalir, pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik, dan lain-lain Lima, partisipasi anak Anak dilibatkan dalam kegiatan perencanaan program serta tata tertib, pelaksanaan, dan evaluasi sekolah ramah anak Anak dijadikan sebagai pengawal sekolah ramah anak dan peer educator Hal ini dilakukan agar anak merasa diakui dan dapat berperan aktif dalam mewujudkan sekolah ramah anak Yang keenam, partisipasi orang tua, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, stakeholder lain, dan alumni Melibatkan orang tua, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, stakeholder lain, dan alumni dalam mendukung sekolah ramah anak Baik berperan memberikan bantuan dalam bentuk sarana maupun kegiatan untuk mewujudkan sekolah ramah anak Nah, untuk membantu sekolah ramah anak Langkah pertama yang dilakukan adalah pembentukan sekolah ramah anak atau dikenal dengan tahap mau Proses pengembangan sekolah ramah anak adalah kelanjutan dari proses pembentukan Dimana satuan pendidikan yang telah mau menjadi sekolah ramah anak Harus mendapatkan penguatan agar mampu dan bahkan untuk maju dalam mencapai pemenuhan 6 komponen sekolah ramah anak Ada pun proses pengembangan dilakukan oleh dua pihak Yaitu pemerintah daerah melalui sekretaris bersama sekolah ramah anak Atau sub-kukus tugas KLA, klaster 4, dan satuan pendidikan itu sendiri Nah, itu tadi penjelasan tentang sekolah ramah anak Terima kasih sudah menyimak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton